Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng rawuh monggo di prisani Rasah misung-misung mending nonton channel ini Siapa tau bisa menjadi inspirasi dalam menata ruang Ataupun dalam mendesain Kali ini kita lagi mau bahas tentang desain kamar tidur Dengan luasan 14,8 meter persegi Jadi untuk desain ini ada 3 tahap Yang pertama itu dena 2 dimensi Kurang lebih seperti ini Kemudian ada gambar perspektif seperti ini Biar tau bayangan setelah jadi nanti seperti apa Dan setelah gambar perspektif ini Kita lanjut ke tahap rendering Visualisasinya lebih terlihat real Nah kurang lebih seperti ini Oke jadi kita balik ke tahap 1 dulu Jadi kita akan bahas dulu tentang denahnya Ukuran-ukurannya Jadi ini untuk lebarnya itu ada 2 Karena tidak sama Yang satu itu 2,8 dan yang satu itu 3,8 meter Nah disampingnya ini ada jalan Jadi dia memang bentuknya miring seperti ini Kalau untuk panjangnya itu 4,7 meter persegi Disini ada pintu masuk dengan lebar 80 cm Dan sisanya itu sekitar 2 meter Ini bisa dimanfaatkan untuk lemari baju Nah disini masih ada space Sekitar 1 meter disini Dan ini ada nakas Di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada nakasnya Dan sisanya itu 62 cm Jadi kalau untuk standarnya Seperti ini minimal itu 60 cm Supaya sirkulasi orang jalannya itu enak Karena kalau kurang dari 60 cm itu Nanti takutnya ketika bangun tidur Mau lewat sini itu harus miring badannya Nah kemudian disini itu Jendelanya lebar Karena apa? Karena langsung menghadap ke timur Jadi supaya memaksimalkan cahaya masuk Dan kalau pagi itu Sinar matahari dari timur itu sangat bagus Untuk kesehatan ya Tentunya di pagi hari sampai jam 10 Nah kalau di depan ini Ini kita akalin Supaya tetap masih enak dilihat Dan juga masih bisa fungsional Jadi kita akalinya ada lurus Terus kita tekuk lagi Tekuk lagi Tapi tetap disini masih bisa dapat space buat TV Oke kita langsung masuk ke gambar 3D nya Nah ini kurang lebih 3D nya seperti ini Tadi Ini kalau lihat posisi ini itu Kita dari posisi sebelah sini ya Eh sorry sebelah sini Kita lihat ke sini ke arah TV Nah Untuk lantainya Ini kita menggunakan Vinyl Dengan motif kayu Yang agak cerah Nah kalau di depannya ini Ada TV Terus di atasnya ada jendela sedikit Supaya Cahayanya bisa masuk Dan disini kita kasih kisi-kisi Supaya lebih Estetis Supaya lebih Lebih modern gitu Nah kalau di sebelah sini Itu ada lemari Untuk baju Itu terlihat Disini ada pintu Ini pintu sliding Dengan lebar 80 cm Dan tingginya itu 2,5 meter Nah disini pas Tekukan ini Kita kasih Kayak Ambalan-ambalan gitu Supaya bisa kasih Kayak mungkin Pajangan mainan-mainan Atau Frame foto yang kecil-kecil Gitu bisa Dan di bawahnya Nanti kita akan kasih lampu Kalau untuk material ini Kita pakai HP L Ini dengan motif kayu Dan sebelah sini Kita juga kasih Rak-rakan kecil gitu Yang disusun dengan zigzag Supaya nanti bisa Naruh barang-barang Yang bisa dipajang Nah kalau di bawah ini Nanti rencananya Kita buat lemari Bisa buat buku Atau perkakas-perkakas Yang jarang digunakan Kalau untuk bagian belakang Kita masih Sama menggunakan Kisi-kisi Supaya Lebih masuk Lebih ada pengulangan Jadi nanti Kita akan kasih lampu Di bagian Pojok kanan Dan di pojok kirinya Nah kalau untuk Atasnya ini Kita gak ada lampu Di tengah ya Karena apa? Karena supaya Nyaman ketika tidur Ini kalau Tampak dari atasnya Ini ranjangnya Dengan ukuran Queen Double Queen Ini tampak Dari Depan Lemari Baju Jadi ini Jendelanya Emang Lebar Karena Supaya bisa Memaksimalkan Cahaya Masuk Dari sebelah Timur Ini tampak Dari Sebelah TV Nah ini Kurang lebih Bayangannya Untuk Sinar mataharinya Nah ini Kalau View dari Tempat tidur Sampingnya Pas dinakas Ini kurang lebih Seperti ini Oke Kita langsung Lihat Ke Animasi Ini posisi Dari Kita Pas setelah Masuk Ya Agak Ngeblank Sorry Coy Karena Memang Berat Ini Nah Untuk Material Lantainya Kita Menggunakan Vinyl Dengan Motif Kayu Dan Di Bawah Bednya Kita Kasih Karpet Supaya Lebih Hangat Nah ini Ada Lemari Ini Desain Untuk Lemari Bajunya Dan Disampingnya Itu Pintu Masuk Dengan Lebar 80 cm Lemar Dan Lemarinya Ini Kita Desain Full Sampai Ke Plapon Supaya Terlihat Lebih Bagus Nah ini Setelah Masuk Sebelah Kirinya Kita Kasih Frame Yang Disusun 3 Baris Nah disini Ada Ambalan Nanti Bisa Dikasih Kayak Pajangan Pajangan Itu Mainan Mainan Kecil Gitu Juga Bisa Nah Kalau Untuk Bed Head Belakang Bed Tidurnya Itu Kita Pakai HP L Dan Di Atasnya Kita Sedikit Kasih LED Supaya Ada Cahaya Ketika Malam Tapi Tidak Mengganggu Mata Dan Disamping Sebelah Kanan Dan Sebelah Kirinya Itu Kita Kasih Nakas Yang Diatasnya Ada Lampu Tidur Nah Ini Kurang Lebih Tampak Bed Head Yang Diatasnya Langsung Kita Kasih Kisi Kisi Dengan Motif Kayu Tapi Motifnya Itu Tidak Sama Ada Yang Kayu Muda Ada Kayu Tua Nah Ini Adalah Tampak Kisi Kisi Di Belakang Ranjangnya Nah Ini Adalah Tampak Jendelanya Karena Langsung Menghadap Langsung Ketimur Jadi Bisa Memaksimalkan Cahaya Masuk Dan Disini Kita Kasih Gorden Full Dari Siling Nah Ini Agak Barat Coy Karena Renderingnya Doang Itu Kurang Lebih Nah Ini Sebenarnya Bisa Difungsikan Untuk Lemari Ketika Kita Punya Perkakas Yang Jarang Dipakai Tas Kecil Atau Mungkin Kita Punya Banyak Dompet Itu Kita Bisa Taruh Disini Nah Sebelah Kirinya Ini Kita Tutup Pakai HP L Motifnya Masih Kayu Karena Ini Mau Concept Itu Modern Minimalis Dan Di Atasnya Kita Kasih LED Strip Nah Di Atas TV Ini Ada Cahaya Masuk Dari Sebelah Utara Supaya Ketika Siang Itu Lebih Terang Nah Ini Adalah Tampak Isi Isinya Nah Ini Kita Kasih Cowakan Sedikit Di Bagian Atas Eh 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 Sorry Atas Atas Malah Kebab Blaster Oke Menurut Kalian Gimana Sih Kayak Masih Kurang Bagus Enggak Desainnya Atau Lampunya Ini Kayak Terlalu Tinggi Ya Kontrasnya Nah Ini Adalah Drop Ceiling Di Pojok Atas TV Itu Nah Ini View Dari Samping Nakas Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Ya Kita Bahas Desainnya Sepertinya Masih Banyak Kekurangan Dan Masih Banyak Yang Perlu Diperbaiki Lagi Menurut Kalian Desain Ini Gimana Saran Atau Masukannya Tolong Ditulis Di kolom Komentar Aja Oke Maturus Sudah Menonton Sampai Selesai Semoga Sehat Selalu Dan Semakin Sukses Dan Semakin Lancar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Tepun Sampai